selamat menikmati bagus, top buat saya pribadi ya kalau buat orang lain mungkin seperti apa tapi kalau buat saya pribadi cukup bagus dia bisa cepat banget di sirkuit Mandalika yang basah dan kemungkinan kalau memang nanti esok itu restnya akan basah juga ya ada kesempatan lah nah Mario Suraji bisa berada di paling tidak di 10 besar ataupun 15 besar dan namun karena ini free practice 1, free practice 2 dan juga free practice 3 Mario Suraji secara kombinasi masih berada di posisi 23 tapi not bad lah di saat ini free practice ketiga dia mampu nge-push hingga berada di posisi 5 di hasil akhirnya walaupun sempat tadi dia lama banget bertahan di posisi 4 tadi saya sempat deg-degan juga nih waduh kegeser gak nih, kegeser gak nih karena pembalapannya juga terus nge-push kan walaupun lintasannya basah tapi nge-push juga tapi alhamdulillahnya Mario Suraji bisa tetap bertenggar di posisi 5 nah itu yang buat saya alhamdulillah banget dan yang tercepat adalah Andrea Mikno dengan Honda NSF 250 RW oleh rekan setimnya Alberto Shura dengan Honda NSF juga dan di posisi 3 juga Honda yaitu Tatsuki Suzuki di tim Leopard Racing ini tadi kalau Mario Suraji benar-benar di hasil akhirnya berada di posisi 4 ini jadi bakal jadi 4 besar itu Honda semua namun sayangnya Mario Suraji harus kalah catatan waktunya dari Carlos Tatai di CFMoto Racingnya jadi kalau CFMoto basicnya motor-motor KTM lah ya kita udah bahas juga di konten-konten yang lama itu oke, mungkin cukup sekian video kali ini jadi lap time-nya juga gak jauh lebih cepat lah ya ini Andrea Mikno cuma bisa cetak 1 menit 47.872 dan itu jauh banget lah dibanding saat free practice 2 ya kan, yang tajam banget lah ya oke, mungkin cukup sekian video singkat aja free practice 3 informasinya seperti ini Mario Haji berada di posisi 5 tapi secara kombinasi Mario Haji tetap berada di posisi 23 jadi kombinasi itu digabungkan antara free practice 2 dan juga free practice ketiga dan sehat-sehat buat kalian semua jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa semoga saya masih bisa kasih informasi seperti ini jadi buat kalian yang mungkin gak bisa nonton langsung ataupun seperti apa jadi ya mudah-mudahan lah ya lancar-lancar aja ya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye